Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Berjumpa dengan saya Santri Kesuma Dalam video pembelajaran analisis makanan dan minuman Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang analisis minyak dan lemak Namun sebelum kita membahas tentang analisis minyak dan lemak Kita pahami dulu teori minyak dan lemak Minyak dan lemak ini termasuk ke dalam kelompok lipida Dimana pada umumnya sifat dari lipida ini larut dalam pelarut organik non-polar Seperti N-hexan, chloroform, diatil ether, dan lain-lain Lipid sendiri terdiri dari banyak komponen penyusun Antara lain ada asam lemak yang merupakan rantai panjang alipatik dari asam karboksilat Ada juga gliserida atau asylglycerol Yang tersusun dari gliserol dan asam lemak Ada juga fosfolipid Dimana fosfolipid ini merupakan penyusun dari membran sel Strukturnya hampir mirip dengan digliserida Akan tetapi gugus gliserol yang mengikat OH digantikan persenyawaan fosfat Berikutnya adalah lilin Lilin ini merupakan ester dari alkohol rantai panjang dan asam lemak Ada juga vitamin larut lemak Seperti vitamin A retinol Vitamin D, vitamin E, dan vitamin K Ada juga kelompok sterol Yakni bitosterol yang berasal dari tumbuhan dan zoosterol yang berasal dari hewan Kelompok berikutnya adalah pigment Pigment ini yang paling banyak adalah golongan karotin Terutama beta karotin Selanjutnya ada kelompok hidrokarbon Dan yang terakhir adalah Kelompok sphingolipid Yakni golongan lipid yang tersusun dari asam lemak, alkohol, dan protein Berikutnya ada glikoglycerol lipid Yang tersusun dari asam lemak, alkohol, dan karbohidrat Serta ada sedikit mineral yang biasanya ikut terekstrak Lipid ini banyak terdapat dalam minyak kasar atau crude oil Misalnya CPO, crude palm oil Atau minyak sawit mentah Dimana CPO ini diperoleh dari proses pemerasan pada tahap awal pengelolaan biji sawit Minyak kasar yang diperoleh ini Masih kotor dan banyak mengandung komponen-komponen penyusun lipid Oleh karena itu Untuk bisa dijadikan seperti minyak goreng Yang kita jumpai sehari-hari Perlu dilakukan proses pengelolaan lebih lanjut Proses tersebut adalah tahapan-tahapan pemurnian Seperti degaming, bleaching, dan deodorizing Sehingga diperoleh minyak yang sering kita jumpai tiap hari Dimana minyak goreng yang dihasilkan dari industri Harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Seperti SNI 3741 2013 tentang minyak goreng SNI tentang margarin SNI tentang VCO Dan SNI tentang mentega Jadi, pada topik bahasan minyak dan lemak kali ini Kita batasi hanya pada minyak dan lemak pangan Terutama minyak goreng Minyak yang sering kita jumpai tiap hari Merupakan senyawa organik Yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen Yang merupakan ester dari gliserol dan asam lemak Atau sering disebut dengan triglycerida Dan memiliki sifat tidak larut air Akan tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar Seperti pelarut lemak Gambar di samping ini merupakan rumus molekul dari minyak atau lemak Yang biasanya disebut dengan triglycerida atau triasil gliserol Dimana terdapat satu gliserol dan tiga buah asam lemak yang teresterifikasi Di dalam tubuh manusia Minyak atau lemak akan dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol Dimana fungsi dari asam lemak untuk tubuh kita antara lain Untuk cadangan energi Membantu pembuatan hormon Membantu bagian otak dan sistem syaraf Membantu membran sel Sebagai media transport vitamin larut lemak Membantu pengaturan suhu tubuh Penyediaan asam lemak Esensial terutama linoleat dan asam lemak linoleat Dan masih banyak lagi Secara umum gambaran reaksi hidrolisis pada minyak atau lemak menjadi asam-asam lemak adalah sebagai berikut Disini saya contohkan hidrolisis minyak goreng sawit yang sering kita jumpai sehari-hari Yang tersusun atas triglycerida Triglycerida yang berasal dari minyak sawit Bila dihidrolisis akan menghasilkan gliserol dan asam-asam lemaknya Yaitu asam stearat C18 Asam linoleat C18.2 Dan asam palmitat C16 C18 dan C16 menunjukkan jumlah atom karbon penyusunnya Dan untuk C18.2 Menunjukkan bahwa asam lemak tersebut Tersusun dari 18 atom karbon Dan memiliki 2 ikatan rangkap Tadi telah disampaikan bahwa di dalam tubuh Proses hidrolisis ini bermanfaat untuk memecah Lemak menjadi asam-asam lemak Yang lebih mudah di metabolisme Sedangkan di luar tubuh Terutama dalam bentuk sediaan minyak atau lemak Proses ini tidak diharapkan Karena terbentuknya asam-asam lemak bebas Akan menyebabkan penurunan kualitas minyak Asam lemak penyusun triglycerida Merupakan asam karboksilat alifatik rantai panjang Dengan atom C antara 4 sampai 28 Ikatan antara atom C Ada yang tunggal atau jenuh Ada yang rangkap atau tak jenuh Pada umumnya Sifat dari asam lemak adalah Larut dalam pelarut organik nonpolar Seperti diethyl ether, enesang, dan klorofum Dan lain-lain Bentuk fisiknya dipengaruhi oleh panjang rantai karbon Semakin panjang Dan jenuh Maka bentuknya akan cenderung padat Titik didih dipengaruhi juga oleh panjang rantai karbon Semakin panjang rantai karbonnya Biasanya akan semakin tinggi titik didihnya Asam lemak dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan Yang pertama penggolongan asam lemak berdasarkan panjang rantai atom karbonnya Dan penggolongan asam lemak berdasarkan ikatan rangkapnya Penggolongan asam lemak berdasarkan panjang rantai karbonnya Dapat dibedakan menjadi empat Yakni Yang pertama Asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid Dimana asam lemak ini mempunyai rantai karbon sebanyak 4-5 Contohnya asam butirat Dan asam valerat Yang kedua Asam lemak rantai menengah Medium chain triglycerides Dengan rantai karbon antara C6 sampai C12 Contohnya ada asam kaproat Asam kaprilat Asam kaprat Dan asam laurat Yang ketiga Adalah asam lemak rantai panjang atau long chain fatty acids Dengan rantai karbon antara C6 sampai C6 sampai C6 sampai 250 Contohnya asam behenat, asam lignosenat, asam serotat Penggolongan asam lemak berikutnya adalah berdasarkan ikatannya Ada asam lemak jenuh atau saturated fatty acids Di mana asam lemak pada golongan ini tidak mempunyai ikatan rangkap Contohnya asam stearat, asam palmitar, dan lain-lain Berikutnya ada asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acids Yang dibedakan lagi menjadi dua Asam lemak tak jenuh tunggal atau mono unsaturated fatty acids Contohnya asam oleat Dan asam lemak tak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acids Contohnya asam linoleat Pada umumnya komponen penyusun minyak dan lemak yang sering kita jumpai sehari-hari adalah gliserida Di mana gliserida merupakan ester dari gliserol dan asam lemak Atau sering disebut asil gliserol Jadi bila digambarkan dalam bentuk reaksi gliserida ini Terbentuk dari reaksi kondensasi alami antara gliserol dan asam-asam lemak yang menghasilkan gliserida dan air Sifat fisik dan kimia gliserida sangat dipengaruhi oleh asam-asam lemak penyusunnya Dan sudah disampaikan bahwa semakin panjang rantai karbon asam lemaknya Biasanya akan cenderung membentuk minyak padat dan semakin banyak ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya Maka akan cenderung membentuk yang titik bekunya rendah Berdasarkan jumlah asam lemak penyusun gliserida Maka gliserida ini dapat dibedakan menjadi tiga Yakni monogliserida Di mana gliserida ini tersusun dari 1 gliserol dan 1 asam lemak Yang berikutnya adalah digliserida Yang tersusun dari 1 gliserol dan 2 asam lemak Dan yang terakhir adalah 3 gliserida Yang tersusun dari 1 gliserol dan 3 asam lemak Di antara ketiga gliserida ini 3 gliserida merupakan komponen terbesar penyusun minyak dan lemak Yang sering kita jumpai sehari-hari Seperti minyak goreng, mentega, dan margarin Terdapat beberapa reaksi yang bisa terjadi pada minyak dan lemak Yang pertama seperti tadi yang sudah disampaikan Adalah reaksi hidrolisis Reaksi hidrolisis ini merupakan reaksi pemecahan ikatan ester atau deesterifikasi Dari 3 gliserida Yang disebabkan oleh adanya ion H dan OH- yang berasal dari H2O Secara alami proses hidrolisis ini terjadi karena adanya enzim lipase Di dalam industri pangan Proses hidrolisis minyak terjadi karena adanya proses penggorengan Dimana air yang berasal dari bahan makanan akan bereaksi dengan minyak Dan reaksi ini akan dipercepat dengan adanya pemanasan yang terjadi pada proses tersebut Asam lemak yang dihasilkan selama proses penggorengan Akan cepat teroksidasi menjadi peroksida Yang berikutnya adalah reaksi adisi Reaksi adisi pada minyak atau lemak merupakan reaksi penyerapan senyawa halida pada ikatan rangkap Atau ikatan tak jenuh Yang terdapat pada asam lemak Jadi akan terjadi pemutusan ikatan rangkap ini Untuk bereaksi dengan senyawa halida Di sini dapat dilihat pada triglycerida yang mengandung asam oleat Yang memiliki satu ikatan rangkap Maka bila triglycerida tersebut direaksikan dengan iod bromida Ikatan rangkap pada asam oleat di dalamnya Akan terputus dan bereaksi dengan iodida Berikutnya adalah reaksi oksidasi Pada umumnya proses oksidasi minyak atau lemak pangan terjadi secara otomatis atau otooksidasi Proses oksidasi ini terjadi pada ikatan rangkap asam lemak penyusun gliserida Di mana atom H yang terikat pada atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap Akan mengalami abstraksi yang menyebabkan atom H tersebut terlepas dan membentuk radikal hidrogen dan radikal karbon Maka untuk menstabilkan radikal karbon tersebut Ikatan rangkap pada atom C yang lain akan terputus dan menghasilkan radikal karbon baru Radikal karbon baru yang terbentuk ini akan dengan cepat mengikat oksigen di udara Dan terbentuk oksigen radikal juga Oksigen radikal ini akan mengikat hal radikal yang dilepaskan tadi Sehingga menghasilkan senyawa hidroperoksida Senyawa hidroperoksida yang terbentuk ini Selanjutnya akan terdekomposisi menjadi senyawa-senyawa aldehyde Yang menimbulkan bau tak sedap atau tengi Proses oksidasi minyak dan lemak ini pada umumnya dipercepat dengan adanya sinar matahari Adanya juga logam berat dan oksigen Itulah mengapa bila minyak goreng atau makanan yang tinggi kadar minyaknya Seperti gorengan, kerupuk, dan lain-lain Bila dijemur di matahari maka akan cepat berbau tengi Reaksi berikutnya adalah reaksi hidrogenasi Reaksi hidrogenasi ini merupakan reaksi penjenuhan ikatan rangkap asam lemak tak jenuh penyusun gliserida Reaksi ini dilakukan dengan menggunakan hidrogen Dan pada umumnya dibantu dengan katalis nikel Tujuan dari reaksi ini adalah menjenuhkan ikatan rangkap asam-asam lemak tak jenuh penyusun gliserida Sehingga dapat memperlambat proses oksidasi minyak Proses ini banyak digunakan pada pembuatan minyak padat seperti margarin Reaksi berikutnya adalah reaksi saponifikasi atau penyabunan Seperti namanya, hasil akhir dari reaksi ini adalah berupa sabun Reaksi penyabunan minyak dilakukan dengan menggunakan larutan alkali seperti NaOH dan KOH Dan juga menggunakan panas untuk mempercepat reaksi Hasil tersebut berupa gliserol dan sabun Untuk reaksi NaOH biasanya dihasilkan sabun padat Dan untuk reaksi dengan KOH biasanya dihasilkan sabun lunak atau lembek Dalam bidang analisis makanan Tujuan dari reaksi penyabunan ini adalah untuk menentukan Berapa jumlah total asam lemak yang terdapat dalam minyak tersebut Dan secara umum dinyatakan sebagai bilangan penyabunan Selanjutnya ada juga reaksi penetralan Reaksi ini merupakan reaksi asam basah Di mana reaksi ini juga terjadi pada minyak yang mengandung asam lemak bebas Asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak tersebut Akan bereaksi dengan basah encer seperti KOH Nah itu tadi beberapa reaksi yang dapat dilakukan pada asam lemak penyusun gliserida Dan asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak dan lemak Sebenarnya masih ada lagi beberapa reaksi yang bisa dilakukan Tapi untuk saat ini cukup itu dulu yang kita bahas Dan selanjutnya Untuk memperoleh minyak dari bahan pangan Dapat dilakukan menggunakan beberapa metode Yang pertama adalah dengan pengepresan Di mana pada tab awal bahan pangan yang akan diambil minyaknya Dihaluskan terlebih dahulu Kemudian dipres atau diperas Filtret yang diperoleh dari proses ini dibiarkan Hingga minyak yang terkandung dalam filtret tersebut terpisah dengan sendirinya Sesuai dengan berat jenisnya Proses ini biasanya digunakan dalam pembuatan VCO Yang tanpa melalui proses kemanasan Dan tentunya harga dari minyak ini pasti lebih mahal Karena minyak yang dihasilkan jumlahnya hanya sedikit Yang berikutnya adalah proses pengepresan dengan pemanasan Ekstraksi minyak pada proses ini hampir sama dengan proses pengepresan Akan tetapi biasanya juga dilakukan penambahan air agar filtret yang diperoleh lebih banyak Dan filtret yang diperoleh ini selanjutnya dipanaskan untuk memiliki minyak dari padatan dan menguapkan airnya Ekstraksi berikutnya adalah dengan menggunakan metode padat cair Dengan menggunakan pelarut minyak atau lemak Baik menggunakan sistem batch atau sistem kontinu Untuk sistem batch biasanya yang umum digunakan adalah meserasi Dan sistem kontinu biasanya yang digunakan adalah soklet Untuk proses ekstraksi ini umumnya digunakan pada skala laboratorium Dengan tujuan untuk mengetahui berapakah kandungan minyak lemak kasar dalam suatu banpangan Pelarut yang biasanya digunakan adalah pelarut organik nonpolar Seperti klorofum, enhexan, diklorometan, dan lain-lain Baiklah, demikian tadi pembahasan materi minyak dan lemak pangan Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah kawasan Anda Bila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan tutur kata Mohon dimaafkan Dan bila Anda menyukai video ini Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share Akhir kata Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!